selamat menikmati selamat menikmati ember tersebut ya satu embernya itu beratnya 25 kilogram kalau dua ember berapa? 50 kilogram cukup menghasil untuk ikan yang beratnya di dalam apuari utama ini? enggak cukup atau enggak? cukup karena kenapa? karena dikasih makannya itu dalam satu hari 3 kali kalau satu embernya 25 dua ember 50 dikali 3 150 kilogram jadi cukup untuk ribuan untuk ribuan ikan yang beratnya adalah apuari utama tapi lihat disini ada ikan yang muter-muter sama kakak pun jelamnya muter lagi enggak? oke kita hitung sama-sama yuk muter lagi enggak? satu muter lagi enggak? oh cukup kakaknya males banget nih cuma muter-muter aja oke tau enggak? ini ikan apa namanya? ikan apa? ikan pari mudah sekali ini dari jenis pari kelapa yang selalu tersenyum enggak pernah galau walaupun enggak pernah galau tapi ikan pari ini dia berbahaya sangat berbahaya sekali ya untuk manusia karena kenapa? karena ternyata dia memiliki duri beracun ya tempatnya ada di pangkal atau di ujung? di pangkal atau di ujung? di pangkal boleh sekali ya untuk tunur racun si ikan pari ada di pangkal ekornya bukan di ujung nama tunur racun si ikan pari adalah seratangi ya dan juga para kunjung beberapa tahun yang lalu kalau kita berbicara tentang ikan pari sudah ada korban yang meninggal karena tertusuk diri racun si ikan pari siapa namanya? siapa? Steve? Steve Irwin Steve Irwin atau Steve Austin? Steve Irwin Steve Irwin meninggal dunia karena menusuk duri racun si ikan pari dan ternyata para kunjung pendidikan itu Steve Irwin dia sedang masih mengikuti lanjut renang si ikan pari tapi ikan pari menganggap itu sebuah ancaman baginya lalu ikan pari yang menusukkan duri beracun tepat di jantungnya Steve Irwin alhasil meninggal dunia pada akhir tahun 2006 ya dan untuk alih-alih kecilnya suka main ke pantai hati-hati agar selalu memakai alas kakinya sedang atau sepatu kenapa-kenapa? karena ternyata petung ikan pari ini biasanya di bebis tingreng ikan pari masih kecil dia suka mengumur dirinya di dalam pasir pantai jika tertusun itu sangat berbahaya bisa kerap bisa lumpuh ya bisa mengakibatkan kematian juga jika tertusun di bagian organ kita seperti jantung ya walaupun ikan pari masih bayi tapi dia sudah memiliki dulu racun yang sangat mematikan jadi harus hati-hati oke lanjut lagi tentang ikan pari ya disini ada ikan apa aja sih di sini ada ikan-ikan kecil ya ada ikan botana kemudian ada ikan gemel kemudian ada ikan tapak tapak vera kokak putih dan yang kecil-kecil ini adalah ikan ekor kuning ya dan ternyata kita pernah kunjung biasanya di habitat aslinya di lautan sana ikan-ikan kecil ini selalu bergerombok mereka itu memiliki tiga keuntungan atau tiga manfaat yang pertama apa sih memudahkan mereka untuk menemukan makanan ya di nomor sekuling yang satu dapat makan yang lainnya dapat makan juga itu yang pertama jadi makan-gak makan tetap kumpul ya kayak orang Sunda oke itu yang pertama yang kedua apa sih yang kedua memudahkan mereka untuk menemukan pasangannya oke dan juga ternyata beberapa tahun yang lalu atas sekitar 15 tahun berturut-turut akwarim pertama siwa Tancol ini telah dinobatkan sebagai akwarim terbesar di Asia Tenggara ya tapi untuk saat ini posisinya sudah tergeser oleh akwarium Singapur karena kenapa karena ternyata untuk akwarium Singapur dia bisa menampung polum air sebanyak 35 juta liter air ya mungkin kalau Anda sudah pernah berkunjung ke underwater Singapur ya akwarium lumayan besar dia bisa menampung sebanyak 35 juta liter air tapi untuk akwarium pertama siwa Tancol ini hanya bisa menampung sebanyak 5 juta liter air ya dari mana sih akhirnya dari pantai dari laut laut mana laut yang terdekat ya laut ancol laut ancol warnanya apa sih kerum buteg hitam dan ternyata kenapa sih masuk ke dalam orang kerum tau ini beningnya seperti ini karena ternyata sudah melalui juga proses penjaringan filtrasi dan juga ojonisasi jadi akhirnya bening seperti ini dikuras enggak sih akwariumnya dikuras enggak jangan lupa kabur jalan oke makasih Kak Cenit dan juga Kak Bung Bung sudah memberikan wakan untuk terakhir kali ini boleh kasih tepuk tangan untuk penjelam siward ancol oke penjelamnya sudah beranjak dan dari anak terakhir ap accepts i want say hi say hi what is this ya game lukes makdika you say hi nah nah i i bisa kenapa le ke kan nah ya i wawah masak masak obama jaki kita kan semua jaki ya lagi obama jaki ini kita kanan juga masanya sudah kenalan kalian yang mana cuma dia mau dikenali ya yang pertama mas masak buat selamat menikmati selamat menikmati masak 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 lins masak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton!